5 Jagohan Jilid 8 Tatkala Bitlow mendapat kabar tentara CE tidak kehabisan air minim. Raja Bitlow jadi khawatir dan cemas. Dia berkata kepada Sok Muai. Barangkali mereka dibantu oleh malaikat, apa saja yang kita rencanakan pada mereka, selalu gagal kata Bitlow. Harap tuanku tidak khawatir, kata Sok Muai. Sekalipun tentara CE tidak kekurangan air, tetapi mereka datang dari tempat yang jauh. Sudah pasti mereka tidak boleh kehabisan makanan. Jika kita terus bertahan di benteng, dan mereka tidak bisa maju. Lama-kelamaan mereka akan kehabisan bahan makanan. Terpaksa mereka mundur sendiri. Bitlow yang tadinya murung mendengar nasihat Sok Muai jadi girang kembali. Dia yakin kali ini siasat yang akan dijalankannya pasti berhasil. Sejak hari itu anak buahnya diperintahkan berjaga-jaga saja. Sedang Bitlow sendiri bersenang-senang dengan perempuan cantik sambil minum arak. Ketika itu seolah bangsa San Ciong tidak sedang berperang. Koan Tiong dari pihak CE mengadakan peninjauan. Dia melihat tentara San Ciong tidak bergerak sama sekali. Koan Tiong heran lalu berpikir. Mereka tidak menghiraukan kami. Aku tahu mereka berharap tentara CE kehabisan bahan makanan, pikir Koan Tiong. Mereka juga sudah menutup jalan untuk tentara CE mengangkut bahan makanan. Buru-buru Koan Tiong mengatur siasat. Dia mengeluarkan perintah. Pinsibu dan Hou Jipan, kalian berdua bawa pasukan kalian dan harus berpura-pura hendak pulang ke Kui Chu untuk mengambil ransum. Diam-diam kalian bawa pasukanmu ke Bukit Cimo Ania. Dalam enam hari kalian harus sudah bisa sampai disarang bangsa San Ciong. Dan kau Lian Chi, setiap hari kau pergi ke Gunung Hangtaisan untuk menantang perang. Dengan demikian bangsa San Ciong tidak curiga pasukan kita sedang bergerak ke markas mereka kata Koan Tiong. Bab 9. Selang enam hari kemudian. Sengaja setiap hari selama seminggu Lian Chi pergi menantang perang, tetapi tentara Ciong tidak mau keluar untuk bertempur. Ketika itu Koan Tiong memperkirakan Pinsibu bersama Hou Jipan dan pasukannya sudah hampir sampai disarang bangsa San Ciong. Koan Tiong segera menyiapkan angkatan perangnya untuk menerjang ke benteng musuh. Segera Koan Tiong memerintahkan semua anak buahnya mengangkut sekarung tanah. Tanah tersebut dimaksudkan untuk menutupi galian yang dibuat oleh musuh. Begitu pasukan CE sampai, mereka harus melemparkan karung berisi tanah itu ke dalam lubang atau parit. Lama-kelamaan parit itu akan tertutup kembali dan bisa dilewati oleh kereta perang tentara CE. Begitu persiapan pasukan CE yang besar jumlahnya sudah beres, mereka bergerak maju sambil bersorak-sorak. Ketika mereka sudah sampai di mulut gunung, sambil bersorak-sorak dan mengangkuti tanah mereka singkirkan batu besar dan balok yang menghadang di mulut jalan. Ketika serangan yang bergelombang itu datang, Raja Bitlow dan Jenderal Sok Muai sedang enak-enak berpestapora sambil minum arak. Mendengar suara teriakan dan sorak-sorak yang riuh sekali, mereka kaget. Tiba-tiba anak buahnya datang melapor. Tentara CE sudah datang menyerang masuk dari mulut gunung, kata anak buahnya. Dengan sangat tergopoh-gopoh Raja Sanjing bersama Jenderal Sok Muai mengambil senjata mereka. Mereka naik ke atas kuda hendak menyambut serangan musuh. Tetapi di saat sedang panik datang laporan baru. Dari sebelah barat pasukan CE datang menyerang kata pelapor tersebut. Mendengar kabar tersebut Jenderal Sok Muai bingung, karena yakin tidak akan mampu membendung serangan musuh yang bagaikan air bah itu. Buru-buru Sok Muai mengajak Raja Bitlong melarikan diri ke arah Tenggara. Ketika Pinsibu melihat Raja dan Jenderal Bangsa Sanjiong kabur, dia mencoba mengejarnya. Dia kejar mereka sampai beberapa li jauhnya, tetapi karena melihat jalan gunung tersebut sangat berbahaya, sementara orang Sanjiong melarikan kudanya seperti terbang, Pinsibu tidak yakin bisa menyusul mereka. Maka apa boleh buat terpaksa Pinsibu kembali? Dalam peperangan ini tentara CE berhasil merampas perbekalan dan kuda-kuda serta kebau, kambing maupun alat senjata musuh. Sedang perempuan-perempuan rampasan dari negeri yang pun sudah bisa dibebaskan kembali. Karena tidak punya pilihan, rakyat bangsa Sanjiong bersedia menyerah kepada Raja CE Hoan Kong. Kemana kaburnya Raja Kalian kata CE Hoan Kong? Negeri kami bertetangga dengan negeri KHO Tiok, kami sangat rukun. Dulu Raja kami mengirim utusan untuk minta bantuan pada mereka. Tetapi sebelum bantuan datang, kami sudah dikalahkan oleh Tuanku. Kami rasa mungkin Raja kami lari ke sana kata orang yang ditanya. Apakah negeri KHO Tiok itu kuatannya Raja CE? Berapa jauhnya negeri itu dari sini? KHO Tiok sebuah negara cukup besar terletak di sebelah tenggara, sahut orang itu. Dari sini sekitar 100 li jauhnya. Di negeri itu ada sungai bernama Piji, jika kita sudah menyeberangi sungai itu, maka kita sudah ada di tapal batas negeri KHO Tiok. Tetapi jalan dan pegunungannya sangat berbahaya. Aku tidak peduli bagaimana berbahayanya, kata Raja CE. Aku pikir bangsa KHO Tiok sahabat bangsa Sanjiong, pasti sama jahatnya. Aku tidak takut mereka kuat, tetapi kami harus menaklukannya, baru aku puas. Mendengar niat Raja CE ini, rakyat bangsa Sanjiong jadi ngeri. Ketika itu KHO Hek yang mendapat perintah dari Pao Sook Ji untuk mengangkut 50 kereta ransum sudah kembali. Hal ini menambah kegembiraan Raja CE. Sesudah istirahat mereka kemudian meneruskan perjalanan mereka. Raja Bitlow dan Jenderal Sok Moai dan sisa pasukannya kabur ke negeri KHO Tiok. Begitu sampai mereka langsung menemui Tapli Oh Raja Negeri KHO Tiok. Bitlow berlutut di hadapannya sambil menangis. Kemudian Bitlow menceritakan kekalahannya dari tentara negeri CE. Mendengar pengaduan Bitlow, Tapli Oh terkejut. Dia bangunkan Bitlow yang sedang berlutut di hadapannya. Aku menyesal belum sempat mengirim pasukan kepadamu, kata Tapli Oh. Baru-baru ini aku terserang penyakit, jadi agak kurang sehat. Aku tidak mengira serangan tentara CE. Begitu cepat. Raja Bitlow tetap berduka. Untuk sementara kau boleh tinggal dulu bersamaku, kata Tapli Oh melanjutkan. Ucapannya. Di negeriku terdapat sungai bernama Piji, dalamnya sulit dijajaki. Mereka tidak akan mampu menyeberang sungai itu, jika mereka tidak memakai rakit untuk menyeberang. Mereka tidak akan sampai kemari, kecuali punya sayap. Karena lama bertahan di seberang sana, lama-lama makanan mereka akan habis. Akhirnya terpaksa mereka harus mundur. Saat itu aku akan mengambil daerahmu yang sudah mereka duduki, kata Tapli Oh. Aku masih khawatir tentara CE itu pandai-pandai. Mereka bisa membuat rakit sendiri, kata Hang Ho Ah. Aku rasa sepanjang tepi sungai harus kita jaga ketat. Selain mencegah musuh menyeberang, sebelum mereka bergerak sudah terpentau oleh kita. Pendapatmu tidak masuk akal, kata Tapli Oh. Seandainya benar mereka bisa membuat rakit sendiri, mustahil kita tidak mengetahuinya. Raja Tapli Oh tidak mempedulikan saran Jenderal Hang Ho Ah. Dia terlalu yakin pada kehebatan sungai Piji. Akibatnya dia jadi lengah dan kurang siaga. Bahkan gerak-gerik musuh pun tidak mereka pantau. Malah dia ajak sahabatnya Bitlong bersenang-senang. Dikisahkan di pihak Angkatan Perang CE. Ketika Raja CE Hoang Kong dan pasukan perangnya sudah berjalan kira-kira 10 li jauhnya. Hoang Kong menyaksikan gunung berjajar-jajar menghadang di depannya. Di sana sini batu-batu besar dan terjal terhampar luas, semak belukar dan pohon-pohonnya sangat lebat. Keadaan medan seperti itu sungguh sangat menyulitkan bagi kereta perang tentara CE bisa bergerak. Raja CE jadi cemas bukan main. Hanya Koan Tiong yang tetap tenang dan sedikitpun dia tidak gentar melihat keadaan itu. Dia tidak kehadisan akal. Koan Tiong terpekur mencari siasat. Tidak berapa lama dia mulai mengeluarkan perintahnya. Di tempat ini kita harus membangun perkemahan tentara kata Koan Tiong. Dengan demikian pasukan kita bisa istirahat dengan baik. Segera anak buahnya membuat markas mereka dengan cepat. Sesudah selesai mereka pun istirahat. Ada yang masak nasi, ada yang masak air minum dan sebagainya. Sesudah mereka makan kenyang dan cukup istirahat, kembali Koan Tiong mengeluarkan perintah. Sekarang kalian kumpulkan kayu-kayu kering, rumput kering dan apa saja yang mudah terbakar. Sesudah itu barang-barang yang mudah terbakar itu letakkan di hutan rimba itu. Lalu kalian bakar kata Koan Tiong. Baik, Tiong Hu jawab anak buahnya. Tentara CE bekerja keras mengumpulkan bahan yang mudah terbakar, tidak berapa lama bahan-bahan itu sudah terkumpul cukup banyak. Sesudah itu hutan tersebut mereka bakar. Tidak berapa lama api pun sudah berkobar menghanguskan pepohonan, rumput-rumput yang tinggi dan sebagainya. Tempat yang tadinya hutan rimba dan semak belukar, kini rumput dan pohon itu telah berubah menjadi lautan api raksasa. Lima hari lima malam lamanya api raksasa itu berkobar-kobar, seolah-olah lautan api saja. Akibat kobaran api itu rumput-rumput telah berubah menjadi debu, pohon-pohon telah menjadi areng. Binatang-binatang buas atau beracun pun tidak ketahuan kemana larinya. Sesudah kobaran api raksasa itu padam, Koan Tiong memerintahkan tentaranya membuka jalan. Mereka membongkar dan menggali bukit dijadikan jalan setapak di samping-samping gunung. Dengan demikian kereta perang dan kuda bisa berjalan dengan sedikit leluasa tanpa halangan. Para panglima CE menyatakan kekhawatirannya. Mereka menyaksikan banyak sekali gunung yang tinggi dan berbahaya. Gunung-gunung itu menghadang di tengah jalan yang akan mereka lalui. Situasi ini terutama sangat menyulitkan bagi pasukan kereta perang mereka bergerak. Kuda-kuda bangsa Jiong bisa berlari cepat di tempat ini. Mereka sudah terbiasa dengan daerah ini. Sebaliknya kereta perang kita tidak bisa bergerak begitu seperti kuda-kuda mereka kata Koan Tiong pada semua panglima CE. Eh, karena itu pasukan kita jadi tidak bersemangat kata panglimanya. Akan ku tulis dua buah lagu untuk membangkitkan semangat mereka, kata Koan Tiong. Lagu apa, Tiong Hau tanya mereka. Lagu naik dan turun gunung, jawab Koan Tiong sambil tersenyum. Kemudian Koan Tiong membuat syair atau nyanyian naik gunung dan turun gunung. Sesudah selesai dia perintahkan semua panglimanya mempelajari nyanyian itu. Kemudian nyanyian itu diajarkan pada tentaranya. Nyanyian naik gunung ciptaan Koan Tiong itu syairnya demikian, gunung berderet-deret jalan pun terputar-putar. Pohon berbaris batu berderet seperti lankan. Awan tipis membuat udara dingin dan segar. Kami diring kereta kami naik ke gunung yang tinggi. Hangpek pegang les jijik memegang cambuk membuat larinya kencang. Seperti juga burung terbang yang memiliki sayap kekar. Bertolak mendaki ke atas gunung dengan tidak merasa sukar, sedang nyanyian turun gunung berbunyi demikian. Naik gunung tidak susah turun gunung lebih mudah. Roda menggelinding mantap tidak menyimpang. Suara kereta berderet-deret seperti mendengar suara balang. Melewati beberapa tikungan sampai di tanah rata yang terang. Habiskan rumah kaum Jiong yang sering bikin orang bimbang. Musnahkan negeri KHO Tiong beroleh ganjaran berjalan pulang. Begitu semua tentara CE sudah bisa menyanyikan kedua lagu itu, mereka bergerak maju. Sambil berjalan dan berderap mereka menyanyikan nyanyian itu dengan bersemangat. Tentara jadi bersemangat dan senang sekali. Dengan demikian mereka melupakan rasa lelah mereka saat berjalan. Dengan tidak terasa kereta-kereta perang itu bergerak naik turun gunung dengan cepat. Setelah berjalan melewati beberapa gunung, akhirnya mereka sampai di sebuah bukit yang tinggi sekali. Kereta-kereta perang besar dan kecil berjalan dengan lancar. Tetapi suatu ketika deretan kereta ini berhenti tidak bisa berjalan terus. Tidak lama datang orang melapor pada CE Hoan Kong. Di depan kita ada bukit yang sangat berbahaya. Bukit itu tinggi sekali, dan di kedua tepi. Bukit itu penuh batu yang terjal dan licin. Hanya ada jalan setapa kecil sekali. Jalan itu hanya bisa dilewati sebuah kereta perang saja kata prajurit yang melapor. Mendengar laporan itu CE Hoan Kong terkejut. Dia khawatir dan berkata, Oh, jika di tempat ini ada tentara musuh bersembunyi, jika mereka menyerang, pasti kita akan mendapat kerusakan besar kata Raja CE Hoan Kong. Pada saat CE Hoan Kong sedang kebingungan, tiba-tiba dari sudut gunung dia melihat seekor makhluk keluar. Makhluk itu mirip manusia. Tetapi jelas bukan manusia, binatang pun bukan binatang. Panjang makhluk itu kira-kira satu kaki lebih. Mengenakan baju merah dan kopiah berwarna ungu. Sepasang kaki makhluk itu tidak memakai sepatu. Makhluk itu datang ke Hadapan CE Hoan Kong sambil memberi hormat tiga kali. Sikap makhluk itu seperti orang sedang menyambut tamunya. Sesudah mengusap bajunya dan menggerakkan tangan kanannya, makhluk itu menghilang di balik gunung. Melihat kejadian itu Raja CE Hoan Kong jadi semakin khawatir, lalu dia bertanya kepada Kuan Tiong. Apakah melihatnya, Tiong Ho kata CE Hoan Kong? Tidak, sahut Perdana Menteri itu. Raja CE Hoan Kong menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Oh, bagus. Dalam nyanyian hamba, hamba juga menyebut makhluk itu Jiji, kata Kuan Tiong dengan girang. Apa Jiji itu tanya CE Hoan Kong heran. Hamba dengar di tanah utara ada malaikat gunung bernama Jiji, kata Kuan Tiong. Dia memperlihatkan diri pada calon Raja Jagowan. Pasti itu makhluk yang disebut Jiji. Dia bersikap hormat, Tandanya dia minta Tuan Ku mengerahkan angkatan perang. Dia usap bajunya, dia memberi tanda di depan kita ada matu air. Dia gerakan tangan kanannya, artinya air sungai bagian kanan dalam sekali. Dia minta Tuan Ku mengambil jalan di sebelah kirinya. Mendengar keterangan itu CE Hoan Kong manggut-manggut. Dia kagum juga merasa aneh sekali. Bab 10. Jika di depan kita ada sungai yang menghadang, kata Kuan Tiong, sebaiknya kita tahan. Tentara kita di sini. Kita atur penjagaan dengan baik. Pertama-tama kita kirim orang untuk menyelidiki keadaan sungai itu. Harus kita ketahui berapa dalam dan ceteknya air sungai itu. Kemudian baru tentara kita dimajukan. CE Hoan Kong setuju pada pendapat Kuan Tiong. Kemudian dia perintahkan seorang matu-matu pergi mencari tahu keadaan sungai dan posisi musuh mereka saat itu. Tidak berapa lama matu-matu yang dikirim tersebut sudah kembali lagi melapor kepada CE Hoan Kong. Turun dari gunung sekitar lima li jauhnya, di situ menghadang sebuah sungai bernama Piji. Sungai itu luas dan dalam sekali. Sekalipun di musim teng, dingin salju, air sungai itu tidak bisa beku. Tadinya di tempat itu disediakan rakit-rakit untuk orang menyeberangi sungai tersebut, tetapi sekarang rakit-rakit itu sudah diangkut oleh Raja Kho Tio keseberang sana. Maksudnya supaya tentara CE tidak bisa menyeberangi sungai tersebut. Semakin kita ke sebelah kanan, air sungai itu semakin dalam. Tetapi jika terus berjalan ke sebelah kiri kira-kira tiga li jauhnya, sekalipun sungainya lebih luas, tapi airnya sangat dangkal. Jika orang turun dan berjalan kaki di air tersebut, dalamnya hanya sebatas lutut saja. Hai, kalau begitu terbukti alamat malaikat, jijik itu benar kata CE Hoan Kong Girang. Syukur, sungguh syukur sekali kata Yan Cong Kong. Sepengetahuanku, orang belum pernah mengetahui ada bagian sungai Piji yang bisa diseberangi dengan kera dituruni atau nerobok? Dari sini ke kota Raja Kho Tiok masih berapa jauh? Tanya CE Hoan Kong. Lewat sungai Piji kita berjalan lagi menuju ke arah timur, sahut Raja Yan. Pertama kita akan bertemu gunung Toan Cusan, kedua gunung Mapian San, ketiga gunung Song Cusan. Kita terus berjalan melewati tiga gunung tersebut, sesudah 30 li jauhnya, kita akan menemukan tiga buah kuburan Raja Kho Tiok di zaman kerajaan Siang. Sesudah berjalan lagi 25 li maka sampailah kita di kota Butesia, yaitu ibu kota negeri Kho Tiok. Dengan tidak menunggu sampai Raja CE Hoan Kong bicara, Ho Ji Pan minta izin akan bergerak bersama angkatan perangnya lebih dahulu. Tunggu dulu, sekarang pasukan perang kita harus diatur lagi, kata Khoan Tiong. Jika tentaramu saja yang maju sendiri, bagaimana jika dihadang oleh musuh? Kau akan terkepung sendiri. Maka pasukan harus dipecah dan bergerak dari dua jurusan. Raja CE Hoan Kong dan Panglima yang lain pun sepakat pada pendapat Khoan Tiong tersebut. Khoan Tiong segera memerintahkan tentaranya menebang bambu untuk dibuat rakit atau getek. Karena pekerjaan itu dikerjakan oleh orang banyak, ditambah lagi CE Hoan Kong sangat baik pada semua tentaranya. Maka dengan gembira mereka mengerjakan rakit itu dengan cepat sekali. Dalam waktu singkat sudah ratusan rakit selesai. Khoan Tiong segera memerintahkan agar rakit-rakit itu dimuati kereta perang dan kuda mereka. Kemudian rakit itu diseret ke tepi sungai. Begitu seluruh rakit sudah terkumpul di kaki gunung, Khoan Tiong membagi tentara CE menjadi dua bagian. Ong Chu Seng Hu dan Kho Hek mengepalai satu pasukan tentara. Pasukan tersebut dijadikan barisan depan. Dengan naik rakit mereka akan menyeberang dari sebelah kanan. Kong Chu, Pangeran, Kai Hang dan Sip Tia O ikut bersama Raja CE Hoan Kong Membawa pasukan belakang untuk menjadi pasukan pembantu. Pinsibu dan Hou Ji Pan mengepalai satu pasukan tentara barisan depan. Dengan kerum menerjuni sungai itu, mereka menyeberang dari sebelah kiri. Khoan Tiong dan Lian Chi ikut bersama Yan Cong Kong memimpin barisan belakang. Sesudah ada di seberang pasukan itu berkumpul di gunung Toan Cusan. Raja Negeri Kho Tiong, Teplioh tinggal di kota Butesia. Karena sudah lama tidak mendapat kabar tentang pasukan CE yang ada di seberang sungai, dia memerintahkan matematanya untuk menyelidik di sungai Piji. Ketika matematanya itu sampai di tepi sungai, saat itu matematu itu melihat seluruh sungai sudah penuh oleh rakit-rakit bambu tentara CE. Di atas rakit terdapat kereta perang, kuda-kuda dan tentara CE yang siap menyeberangi sungai Piji. Melihat hal itu buru-buru matematu itu pulang dan melapor pada Teplioh. Mendengar laporan dari matematanya, bukan main kagetnya Teplioh. Segera dia perintahkan Jenderal Hong Hoa mengepalai 5.000 tentara untuk menghadang majunya tentara musuh. Raja Bitlow kaget dan merasa ngeri, tetapi karena malu, dia diam dan mencoba menambahkan hatinya. Biar aku dan Sok Moai yang akan memimpin pasukan depan kata Bitlow. Tidak usah kata Jenderal Hong Hoa. Orang yang sudah menjadi pecundang tidak ada gunanya diajak maju lagi ke medan perang. Raja Bitlow dan Jenderal Sok Moai mendongkol sekali, tetapi tidak bisa bicara apa-apa. Dengan sombong Jenderal Hong Hoa naik kuda berangkat ke medan perang. Melihat Jenderalnya yang gagah berani itu, Teplioh senang sekali. Dia yakin Panglima perangnya itu akan mampu mengusir musuh mundur dari negerinya. Tetapi dia merasa kasihan kepada Bitlow yang duduk bengong saja seperti patung. Lalu dia hibur Bitlow dengan manis. Gunung Toan Cusan yang letaknya di bagian barat daya, merupakan jalan yang sangat penting. Aku harap kau bersama Sok Moai mau menjaga tempat itu. Aku akan menyusul belakangan kata Teplioh. Raja Bitlow setuju menerima perintah itu, sekalipun hatinya sangat mendongkol kepada Jenderal Hong Hoa yang telah menghinanya. Sebelum pasukan Jenderal Hong Hoa sampai ke tepi sungai, mereka telah berpapasan dengan pasukan KHO Hek yang berjalan di depan. Kedua pasukan itu dengan tidak banyak bicara lagi langsung serang-menyerang dengan seru sekali. Memang benar tenaga Jenderal Hong Hoa sangat kuat. Baru bertarung beberapa jurus KHO Hek tidak sanggup melawannya. Ketika KHO Hek berniat kabur, untunglah Ong Chu Seng Hu sudah keburu datang. Melihat musuh yang baru datang, Hong Hoa meninggalkan KHO Hek dan menyerang Ong Chu Seng Hu. Serangan itu langsung disambut, sehingga mereka berdua jadi bertempur dengan seru sekali. Kali ini Hong Hoa ketemu tandingannya, sehingga sekalipun sudah bertempur 50 jurus lebih, belum ada yang menang atau kalah. Sementara itu Raja C.E. bersama pasukan besarnya telah sampai, Pangeran Kai Hang di sebelah kanan, Siti Aor di sebelah kiri, dengan berbareng datang menerjang pasukan musuh. Jenderal Hong Hoa ketika melihat datangnya bala tentara C.E. seperti sekawanan lebah banyaknya, dia jadi panik dan merasa jerih, buru-buru dia balikan kudanya untuk melarikan diri. Panglima dan tentara C.E. segera mengamuk dengan sengit, sehingga 5.000 tentara KHO Tio telah binasa lebih dari separuhnya. Sisanya semua menyerah pada pasukan C.E. Setelah Jenderal Hong Hoa kabur cukup jauh dari medan pertempuran, dan suara riuh pun. Sudah tidak kedengaran lagi, barulah dia berani menoleh ke belakang. Bukan men kagetnya, sebab tidak seorang pun tentaranya yang ikut bersamanya. Sambil uring-uringan dia melarikan kuda tunggangnya, ketika hampir sampai di gunung Toan Cusan, dia menjadi semakin kaget, sebab di tempat itu sudah penuh pasukan berbendera negeri C.E., Yan dan Bu Cilong. Ternyata itu pasukan Pinsibu dan yang lainnya yang telah menyeberangi sungai dengan kereng ngerobok, masuk ke sungai Piji. Mereka juga sudah bisa menduduki gunung milik tentara musuh. Wah, kali ini celaka aku pikir Hang Hoa yang gemetar sekujur tubuhnya. Dia tahan kudanya dan tidak berani lewat di tempat itu. Sesudah diam seketika lamanya dan sudah dapat berpikir, dia tinggalkan kudanya. Dengan menyamar menjadi penebang kayu, dari jalan kecil dia merayap di kaki gunung, dengan demikian selamatlah dia. Ketika itu tentara Raja C.E. Hoan Kong sudah mendapat kemenangan besar. Dia bersama tentaranya maju dan sudah sampai di gunung Toan Cusan. Di sini seluruh tentara C.E. bergabung dengan yang lainnya. Mereka segera mendirikan perkemahan mereka di tempat itu. Dikisahkan Raja Bitlo yang mendapat perintah dari C.E. Pli Oh. Dia bersama Jenderal Sok Muai memimpin pasukannya, tetapi baru berjalan sampai di gunung Mapian San, dia telah mendapat kabar bahwa gunung Toan Cusan sudah diluduki oleh musuh. Karena angkatan perang C.E. sangat tangguh, Bitlo tidak berani merebut kembali gunung itu. Kemudian dia mendirikan perkemahannya di gunung Mapian San. Ketika Jenderal Hong Hoa sudah berjalan cukup jauh dan sampai di gunung Mapian San. Hong Hoa mengenali pasukan perang yang ada di situ orang sendiri. Kebetulan sekali pada waktu itu perutnya sedang kelaparan. Dia berharap di tempat itu dia bisa mendapatkan makanan untuk mengisi perutnya. Buru-buru dia datang ke perkemahan itu. Begitu sampai Hong Hoa langsung bertanya pada pengawal perkemahan. Siapa pemimpin pasukannya kata Hong Hoa? Raja Bitlo jawab yang ditanya. Mendengar jawaban itu Jenderal Hong Hoa jadi tidak enak hati. Dia ingat di depan rajanya dia telah menghina Raja Bitlo dan panglimanya itu. Jika Raja Negeri Sanjiong itu mengetahui dia kalah, pasti tidak akan diejeknya. Tadinya Hong Hoa akan meneruskan kembali perjalannya dengan menahan lapar ke kota Butesia, tetapi karena perutnya sangat kelaparan, terpaksa sekalipun malu dia masuk juga ke perkemahan itu. Melihat Jenderal Hong Hoa datang dalam keadaan payah, Raja Bitlo segera mengetahui bahwa Hong Hoa telah kalah perang. Karena Bitlo masih ingat bagaimana Hong Hoa telah mengejek dia, maka Bitlo berpikir. Inilah saatnya aku membalas ejekannya pikir Bitlo. Aku dengar kau jago perang dan tidak pernah kalah, eh mengapa kau berpakaian begini dan datang sendirian kemari kata Bitlo sinis sambil tersenyum. Mendengar ejekan itu Hong Hoa malu bukan main. Mukanya berubah merah, tetapi saking kelaparan, apa boleh buat dia ceritakan tentang kekalahannya. Kemudian dia dengan terpaksa menebalkan mukanya minta makanan. Kembali Bitlo tersenyum dan menyindir, dengan sengaja dia tidak mau memberi apa yang diminta oleh Hong Hoa, tetapi hanya memerintahkan orangnya memberinya nasi kering dan air mentah saja. Jenderal Hong Hoa sangat mendongkol, tetapi dia tidak berani berkata apa-apa. Terpaksa dia makan nasi kering itu sekedar untuk menahan rasa laparnya. Kemudian dia minta diberi seekor kuda tunggang, karena dari situ ke kota Bute siap perjalanannya masih sangat jauh. Sengaja Bitlo memberinya seekor kuda yang kaki terluka dan agak pincang. Jenderal Hong Hoa tidak berani menampik pemberian itu, lalu dia pamit pada Bitlo dan berangkat menuju ke kota Bute siap. Begitu Hong Hoa sudah pergi, Bitlo dan Sok Muai tertawa terbahak-bahak. Mereka senang sekali sebab sudah bisa membalas penghinaan pada panglima yang sombong itu. Di sepanjang jalan Hong Hoa merasa gemas dan kesal sekali kepada Bitlo, karena selain sudah dihina, dia juga dikasih kuda yang jalannya pincang, sehingga memperlambat perjalanannya. Mulut Hong Hoa tidak hentinya mengomel panjang pendek, dia merasa sangat sakit hati dan bersumpah akan membalas shinaan tersebut. Begitu sampai di kota Bute siap, langsung Hong Hoa menemuin Tsep Li Oh, dan langsung melapor. Karena di tepi sungai Piji tidak dijaga, sehingga tentara musuh bisa menyeberang dengan gampang. Begitu sampai hamba dikalahkan oleh panglima C.E., kata Hong Hoa. Raja Tsep Li Oh kaget dan kebingungan. Wajahnya berubah pucat pasi. Melihat hal itu perdana menterinya yang bernama Gutlut Kou menghiburnya. Tuanku jangan cemas, kata Gutlut Kou. Aku masih bisa berdaya mengusir musuh bagaimana caranya? Tanya Tsep Li Oh. Di sebelah utara negeri kita ada sebuah padang pasir yang disebut Sicek. Tempat itu sangat gersang. Rumput dan tumbuh-tumbuhan di sana tidak jadi karena tidak ada air setepes pun, kata Gutlut Kou. Sejak dahulu kala tempat itu dijadikan tempat membuang mayat orang yang meninggal di negeri ini. Tidak heran jika di tempat itu bergeletakan tulang. Belulang manusia. Celakannya, kata orang di tempat itu ada angin jahat sering bertiup. Jika ada orang yang terserang angin itu bisa celaka. Hektometer. Sungguh berbahaya kata Tsep Li Oh. Benar, tuanku. Selain gersang tempat itu jalannya sulit dikenali. Jika ada orang salah jalan. Sulit bisa keluar dari situ. Kita harus mengirim orang yang berpura-pura tunduk pada tentara. C.E. Orang ini harus memancing musuh supaya terjebak masuk ke daerah itu. Dengan tidak, usah berperang musuh akan rusak berat. Jika mereka sudah tidak bersemangat lagi, kita labrak mereka habis-habisan kata Gut Lut Kou. Apa tentara C.E. bisa kita pancing ke sana kata Tsep Li Oh masih sangsi. Sudah pasti mereka akan datang, sahut Gut Lut Kou. Caranya memancing mereka begini, tuanku bersama keluarga harus bersembunyi di Yang San. Rakyat harus meninggalkan kota dan bersembunyi juga. Dengan demikian kota jadi sunyi senyap. Perintahkan seorang panglima tuanku untuk pura-pura menyerah. Jika ditanya katakan pada Raja C.E. bahwa tuanku sudah kabur ke Sicek untuk meminjam tentara. Jika mereka mendengar penjelasan ini, pasti Raja C.E. akan mengejar kita ke Sicek. Jelas mereka akan masuk ke dalam jebakan kita, bukan kata Gut Lut Kou. Raja Tsep Li Oh sangat girang dia tertawa terbahak-bahak. Aku setuju, kata Tsep Li Oh. Tuanku izinkan hamba menjalankan tipu pura-pura menyerah pada mereka, kata Jenderal Hong Hoa. Ya, baik, aku izinkan, kata Tsep Li Oh. Raja memerintahkan seribu tentaranya kepada Hong Hoa dengan pesan harus berhati-hati. Hong Hoa berjanji akan memperhatikan pesan itu, lalu ia pamit pergi akan melaksanakan tipu muslihatnya. Raja Tsep Li Oh mengeluarkan perintah pula agar rakyat negeri pergi bersembunyi di sela-sela gunung, sedang dia dan seluruh menterinya bersama keluarganya pergi bersembunyi juga. Dengan demikian keadaan kota Butesia menjadi kosong dan sepi sekali. Ketika Hong Hoa baru sampai di tengah jalan mencari akal. Dia berpikir bagaimana caranya supaya Raja C.E. mau percaya bahwa dia takluk sungguh-sungguh. Sesudah dipikir-pikir, akhirnya dia mendapat ide bagus. Sebaiknya aku bunuh Raja Bitlow dengan membawa kepala Raja Sanjong itu, pasti Raja C.E. akan percaya sekali aku takluk kepadanya. Dengan demikian aku juga bisa membalas sakit hatiku, pikir Hong Hoa. Rajaku pun, aku rasa tidak akan marah aku membunuh dia. Karena ini demi berhasilnya tipu muslihat Gutlut Kou. Sesudah berpikir begitu Hong Hoa pergi ke Gunung Mapian San akan menemui Bitlow. Waktu itu Raja Bitlow masih belum bertempur dengan pasukan C.E. Karena masing-masing tidak berani sembarangan maju perang. Ketika Raja Bitlow mendapat kabar Jenderal Hong Hoa datang dengan membawa bala bantuan, dengan sangat girang dia keluar dari bentengnya dan menyambut kedatangannya. Melihat Raja Bitlow datang menyambut, dengan menggunakan saat yang baik itu, Hong Hoa mengayunkan goloknya menabas leher Raja Bitlow hingga terjatuh ke tanah dan tewas. Melihat rajanya dibunuh, Jenderal Sok Muai sangat marah, segera dia mengambil golok dan naik kuda, langsung menyerang Hong Hoa. Tetapi Hong Hoa tidak tinggal diam, dia melakukan perlawan yang hebat. Maka terjadilah peperangan yang kacau antara pasukan Bitlow dengan pasukan Hong Hoa. Berperang belum beberapa jurus, Sok Muai merasa tidak sanggup melawan Hong Hoa, dia melarikan kudanya ke benteng Hou Jipan untuk menyerahkan diri. Tetapi Hou Jipan tidak menerima begitu saja, dia perintahkan tentaranya menangkap Sok Muai, dan segera dipenggal batang leharnya. Setelah Hong Hoa mengalahkan tentara Raja Bitlow, dia pimpin pasukannya ke markas tentara C.E. dengan maksud menyerah. Sesampai di benteng tentara C.E., Hong Hoa minta bertemu dengan Raja C.E. Di hadapan Raja C.E. dia serahkan kepala Raja Bitlow. Di mana Rajamu sekarang tanya C.E. Hoan Kong. Raja kami sudah kabur ke daerah Si Cek, dia akan minta bantuan. Hamba sudah menasihatinya supaya menyerah, tetapi Raja Hamba menolak. Hamba sendiri segera datang untuk minta ampun kepada Tuan Ku, kata Hong Hoa. Jika Tuan Ku mau Hamba bersedia menjadi penunjuk jalan mengejar mereka. Mendengar keterangan Jenderal Hong Hoa yang rapih, ditambah dia membawa bukti kepala Raja Bitlow, Raja C.E. Hoan Kong jadi percaya sekali pada keterangannya. Raja C.E. langsung setuju dan minta Hong Hoa menjadi penunjuk jalan bagi mereka. Maka berangkatlah tentara gabungan pimpinan C.E. Hoan Kong menuju ke Si Cek dan akan dituntun jalannya oleh Jenderal Hong Hoa yang baru menyerah. Karena khawatir Cep Li Oh keburu-kabur jauh, Raja C.E. Hoan Kong meninggalkan rekannya Raja Yang Cong Kong dan tentaranya untuk menjaga kota yang baru direbutnya. Raja C.E. membawa seluruh angkatan perangnya. Sekalipun masih lelah C.E. Hoan Kong bernafsu mengejar musuh. Jenderal Hong Hoa girang sekali hatinya. Kebetulan Raja C.E. Hoan Kong pun setuju dia berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Dia hanya didampingi oleh Jenderal K.H. Oh Hek dari tentara C.E. Berangkatlah Raja C.E. Hoan Kong dengan cepat menuju ke Si Cek. Dengan bersemangat tentara C.E. seperti berlomba maju terus. Sekalipun tentara Raja C.E. Hoan Kong telah berjalan cepat, tetapi mereka masih saja ketinggalan jauh oleh Hong Hoa. Mereka semua jadi sangat heran. Anehnya tidak lama Jenderal Hong Hoa pun sudah tidak kelihatan lagi bayang-bayangannya. Lenyap seperti ditelan hantu. Sementara langit pun mulai gelap tandanya hari telah sore. Sejauh mata memandang yang tampak hanya hamparan padang pasir saja. Yang tampak hanya padang pasir yang rata dan remang-remang putih. Kabut bergulung-gulung membuat cahaya langit menjadi semakin gelap. Angin yang dingin meniup tidak hentinya. Lama-lama tentara yang tadinya merasanya manter tiup angin itu, sekarang mulai merasakan tidak enak. Tubuhnya sakit dan kepala mereka mulai pening. Memang ternyata tempat itu sangat berbahaya. Bukan tidak mungkin tentara dan kuda akan binasa karenanya. Waktu itu Raja C.E. Hoan Kong dan Koan Tiong sedang berdampingan di atas kuda. Mereka melihat dan merasakan keadaan yang kurang nyaman itu. Koan Tiong berbisik pada Raja C.E. Hoan Kong. Hamba pernah mendengar di daerah utara ada padang pasir yang sangat berbahaya. Barangkali ini tempatnya. Lebih baik jangan kita teruskan pengejaran ini, bisik Koan Tiong. Bab 11. Raja C.E. Hoan Kong terkejut, buru-buru dia mengeluarkan perintah supaya tentaranya segera mundur. Karena keadaan sudah mulai gelap, tentara C.E. sudah menyalakan obor untuk menerangi jalan yang akan mereka lewati. Tetapi tiba-tiba obor-obor itu padam di sambar angin yang sangat kencang. Kejadian ini membuat tentara yang berjalan saling bertabrakan karena gelap. Sekalipun berkali-kali mereka pasang kembali obor mereka, tetapi selalu padam lagi tertiup angin. Koan Tiong mengikuti Raja C.E. Hoan Kong melarikan kudanya dengan kencang. Tetapi sebelumnya dia sudah memberi tahu anak buahnya yang berjalan di depan supaya membunyikan gembreng. Dengan demikian Koan Tiong berharap anak buahnya bisa mengikuti mereka dari belakang dengan bantuan suara gembreng. Langit telah gelap gulita, hawapun dingin sekali, arah timur, barat, utara dan selatan, empat penjuru tidak kelihatan. Semua serba gelap. Dengan membabi buta tentara C.E. berlomba lari sekuat-kuatnya. Mereka tidak tahu sudah berapa jauhnya dan sampai di mana. Mereka lari ketakutan bagaikan dikejar hantu saja. Sesudah berlari sampai setengah mati, mereka baru merasakan agak nyaman. Angin yang tidak nyaman itu sekarang telah tidak terasa lagi. Mereka beramai-ramai duduk untuk melepaskan lelah. Di langit sekarang mereka bisa menyaksikan cahaya rembulan yang baru muncul. Raja C.E. Hoan Kong mengeluarkan perintah agar tentaranya mendirikan tenda sambil menunggu datangnya fajar. Tatkala cahaya merah mulai bersinar di ufuk timur, suara burung yang berkicau mulai terdengar riuh sekali, suatu tanda hari sudah pagi. Segera Raja C.E. Hoan Kong memeriksa tentara dan panglimanya. Ternyata semua panglima dan tentaranya selamat, kecuali K.H.O. Hek seorang yang tidak kelihatan. Tetapi tentara dan kuda-kuda mereka sebagian telah binasa. Melihat markas tentaranya berada di tepi jurang gunung yang berbahaya dan keadaannya sangat sunyi, Kean Tiong khawatir musuh datang menyerang, hal itu sungguh berbahaya sekali. Maka itu Kean Tiong memerintahkan tentaranya mencari jalan untuk meninggalkan tempat itu. Perintah itu segera dilaksanakan. Sesudah tenda-tenda tentara dirobohkan, pasukan C.E. berangkat meninggalkan tempat itu. Tetapi sungguh aneh, mereka berjalan menuju ke timur Buntu, berbalik menuju ke barat, tertutup, dan berjalan memutar pun sama saja. Mereka sudah berjalan lama sekali dan sudah banyak yang kelelahan, tetapi belum juga mereka menemukan jalan untuk keluar dari situ. Waktu itu wajah C.E. Hoan Kong jadi pucat, karena pikirannya sangat kusut. Kean Tiong yang cerdas dan tidak mudah putus asa itu berkata kepada C.E. Hoan Kong. Hamba pernah mendengar cerita orang, katanya kuda-kuda tua di daerah ini bisa mengenali jalan-jalan di negeri Bucuong dan Sanjilong. Kuda-kuda itu khabarnya kebanyakan berasal dari daerah utara. Coba perintahkan saja pada Hau Jipan supaya memilih beberapa ekor kuda tua. Kemudian kuda-kuda itu kita lepaskan. Kita tinggal mengikuti kemana kuda-kuda. Itu berjalan. Maka kita akan bisa keluar dan menemukan jalan yang benar, kata Kean Tiong. Raja C.E. Hoan Kong menuruti saran itu, dia perintahkan Hau Jipan melaksanakan siasat tersebut. Begitu kuda-kuda tua itu dilepas oleh tentara C.E., kuda itu berjalan sendiri. Sedang Panglima dan tentara C.E. mengikuti kuda tua itu berjalan. Sesudah berjalan berbelok-belok tidak karuan, akhirnya benar saja kuda-kuda tua itu bisa menemukan jalan dan sampai keluar dari mulut jurang. Oh, sungguh kasihan tentara C.E. yang menanggung sengsara. Kemana kah Jenderal Hong Hoa yang menyesatkan pasukan C.E. itu begitu pikir kean Tiong? Pantas Hong Hoa. Melarikan kudanya demikian cepat. Kemana Jenderal K.H.O. Hek dia bawa? Dikisahkan perjalanan Hong Hoa bersama K.H.O. Hek. Sesudah berjalan sekian lamanya, K.H.O. Hek menoleh ke belakang. Dia kaget karena dia tidak melihat pasukan Raja C.E. yang jumlahnya banyak ada di belakang mereka. Dia minta agar Hong Hoa mau menunggu sebentar agar bisa bersama-sama. Jenderal Hong Hoa tidak meladani permintaan K.H.O. Hek, malah dia perintahkan tentaranya berjalan lebih cepat lagi. Akhirnya Jenderal K.H.O. Hek jadi curiga. Dia tahan kudanya tidak mau mengikuti kehendak Hong Hoa. Tapi Hong Hoa segera menarik dan mendesak K.H.O. Hek agar mengikuti kehendaknya. Saat itu K.H.O. Hek sadar bahwa Hong Hoa berniat jahat. K.H.O. Hek melakukan perlawanan tetapi terlambat Hong Hoa sudah memerintahkan anak buahnya menangkap K.H.O. Hek yang segera mereka ikat kaki dan tangannya. Kemudian mereka meneruskan perjalanan dan K.H.O. Hek mereka jadikan tawanan. Ketika Hong Hoa sampai di gunung Yansan, dia langsung menemui C.H.O. Hek.O. Hek ini tampak senang melihat Hong Hoa datang dengan wajah berseri-seri. Bagaimana, apakah sudah berhasil memancing mereka? Tanya Raja C.H.O. Hek Tentu, tuanku kata Hong Hoa sambil tertawa. Syukurlah kata C.H.O. Hek girang. Tetapi, mana Raja Bitlong? Kata C.H.O. Hek terkejut. Mengapa Raja Bitlong tidak ikut kemari? Apa dia terkepung musuh? A.K.H. Dasar dia memang sedang sial sahut Hong Hoa. Dia pura-pura berduka. Kenapa dia tanya C.H.O. Ketika ada di gunung Mapian San sedang melawan musuh, dia kalah tentaranya menderita rusak berat, dia dan panglimanya meninggal di medan perang, kata C.H.O. Oh, kasihan kata C.H.O. Hek, tetapi, tuanku jangan berduka. Dengan pura-pura menyerah aku sudah berhasil menjebak tentara C.H.E. bersama rajanya ke padang pasir. Hamba juga berhasil menawan panglima mereka bernama K.H.O. Hek, kata Hong Hoa. Mendengar laporan itu C.H.O. Hek girang juga. Dia perintahkan tawanan itu dibawa menghadap kepadanya. Tidak berapa lama dengan dikawal oleh beberapa prajurit K.H.O. Hek dibawa menghadap. K.H.O. Hek berdiri dengan gagah tidak mau berlutut di hadapan Raja K.H.O. Riong tersebut. Melihat sikap K.H.O. Hek yang gagah, Teplioh suka padanya. General, jika kau suka aku mau memakaimu kata Teplioh. K.H.O. Hek tertawa terbahak-bahak. Hektometer. Kau jangan mimpi, aku tidak suka mengabdi padamu kata K.H.O. Hek dengan gagah. Teplioh kaget. Dia awasi general itu. Kau jahannam terkutuk kata K.H.O. Hek sambil menunjuk ke arah Hong Hoa. Kau curang menipu Rajaku dan aku dan kau bawa aku kemari. Tetapi ingat tidak lama lagi pasukan Rajaku akan tiba. Kalian akan dibinasakan semua. General Hong Hoa gusar sekali, dia melompat dan menghunus pedangnya. Dia tebas batang leher K.H.O. Hek hingga tewas. Sesudah itu Teplioh menghimpun angkatan perangnya akan menyerang ke kota Butesia. Ketika Yan Congkong mendengar laporan dan melihat sendiri tentara bangsa K.H.O. Tiok datang dan mengepung kota, dia terkejut. Dia juga tidak mengetahui ke mana Raja C.E. Hoan Kong pergi. Dia heran bagaimana tentara musuh bisa datang begitu mendadak. Ditambah lagi tentara yang ada di bawah perintahnya sangat sedikit. Dia yakin tidak akan sanggup melawan musuh. Serangan musuh malah sudah dimulai. Terpaksa dia memerintahkan tentaranya menyalakan api. Kemudian menerjang keluar kota. Mereka langsung kabur ke Gunung Toan Cusan. Kejadian tersebut terjadi pada saat pasukan Raja C.E. Hoan Kong baru saja keluar dari padang pasir Si Cek. Sesudah pasukannya segar kembali Raja C.E. Hoan Kong memerintahkan tentaranya segera kembali ke Butesia. Terima kasih telah menonton!